Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa pembangunan tol Semarang Dema Seksi 2 terus dikebut. Proyek pembangunan jalan tol dari Sayung sampai Demak sepanjang 16,31 km itu akan selesai bertepatan pada perayaan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 mendatang. Ini terlihat dalam kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di proyektor Semarang Demak Seksi 2 akhir pekan lalu. Proyektor Semarang Demak sendiri diketahui memiliki dua seksi pekerjaan. Seksi pertama yakni ruas Kaligawe sampai Sayung dengan panjang 10,39 km. Proyek seksi pertama ini baru mulai digarap. Sementara seksi kedua ruas Sayung Demak, proyek sudah dikerjakan lebih awal dan capaian progres sampai saat ini sudah 58 persen. Secara keseluruhan, tol Semarang Demak ditargetkan selesai tahun 2024 mendatang dengan nilai proyek sebesar 5,7 triliun rupiah. Ada banyak kesulitan yang kita melewati rawa, ada beberapa hal, ada teknik-teknik yang kita gunakan dalam proyek ini agar tidak terjadi kecelakaan konstruksi. Karena itu PT PP sangat memperhatikan bagaimana teknik-teknik yang terbaru itu kita aplikasikan di jalan tol ini agar aman digunakan nanti ke depannya. Tidak hanya 10-20 tahun tapi dalam jangka waktunya cukup panjang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri mengapresiasi kecepatan pengerjaan proyek. Menurutnya, jalan tol Semarang Demak merupakan ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan cukup lama di sekitar Demak dan Sumarang dan bisa menjadi cara untuk mengatasi persoalan drop di kawasan pesisir. 28 Oktober nanti ya, nanti mau kita selesaikan, ini menjadi harapan banyak orang. Tidak hanya jalan saja, tapi sekaligus sebagai tanggul. Tidak hanya tanggul saja, karena ada area yang kering. Tidak hanya itu saja, area ini punya manfaat yang tinggi. Apakah nanti ini akan menjadi software, apakah kemudian akan dimanfaatkan. Memang pada saat itu saya mengingatkan, awas ya, area yang kosong ini jangan lagi dibuat bangunan yang masif, apalagi yang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan. Jalan tol Semarang Demak merupakan jalan tol pertama yang terintegrasi dengan tanggul laut di Indonesia dan menggunakan sistem polder, yaitu dengan adanya dua buah kolam retensi, yaitu kolam retensi Terboyo dan Seribulan. Selama pelaksanaan, pembangunan tol Semarang Demak menyerap 718 tenaga kerja non-padat karya dan tenaga padat karya sebanyak 2.604 orang tenaga kerja. Restu Indah melaporkan.